KALDU TULANG 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 Untuk pembuatan kaldu diperlukan tulang dan daging ayam kampung atau sapi. Jika ingin lebih banyak nutrisi, bisa juga ditambah sayuran dan rempah, seperti wortel, timun, daun bawang, bawang bombay, dan jahe. Rita menyarankan semua bahan direbus dengan suhu rendah sekitar 85 derajat hingga menjadi kaldu. Kemudian disaring dan dibiarkan dingin secara perlahan di suhu ruang. Baru kemudian dimasukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Nah, penyimpanannya itu harus di freezer. Kalau misalnya nggak simpan di freezer, simpannya di chiller, itu 3 hari, maksimum 3 hari masa tahannya. Kalau di freezer itu bisa 3 bulan sih. Kaldu dapat dihangatkan dan diminum secara langsung. Kaldu tanpa campuran sayur biasanya lebih cair dan bening. Sedangkan kaldu dengan campuran sayur akan lebih kental. Selain itu, kaldu tulang dan daging dapat pula dijadikan kuah untuk berbagai hidangan. Misalnya, sup daging yang ditambahkan sayuran agar lebih kaya nutrisi. Selain rasanya yang lebih gurih, tentunya bermanfaat bagi tubuh. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.